Oke, tadi kita telah membahas tentang permintaan, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita ke fenomena ekonomi yang lain atau prinsip ekonomi yang lain, teori ekonomi yang lain, yang akan kita dekati dengan persamaan linier. Oke, jadi di pembahasan yang kedua ini, kita akan membahas tentang penawaran. Oke, tadi kita sudah membahas permintaan, nah sekarang kita membahas tentang penawaran. Jadi sebenarnya antara permintaan dan penawaran ini berkebalikan. Oke, kalau tadi demand, sekarang supply. Kalau demand sudut pandangnya adalah dari sisi buyer atau pembeli, kalau supply dari sisi seller gitu ya, atau mungkin produsen. Oke, jadi ada keterbalikan antara permintaan dan penawaran ini. Nah, sebenarnya penawaran itu apa sih? Penawaran ini bisa kita artikan sebagai jumlah barang. Dan jasa tertentu yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Nah, ini kan sebenarnya hubungannya kan sama gitu ya, antara permintaan dan penawaran. Oke, jadi yang kita soloroti sekali lagi adanya jumlah barang yang ditawarkan dan berbagai tingkat harga. Ini adalah key supply, ini adalah price gitu ya. Jadi, mirip kita akan menghubungkan atau mencari hubungan antara harga dengan jumlah barang. Oke, kalau permintaan adalah jumlah barang yang diminta, kalau ini adalah jumlah barang yang ditawarkan. Oke, nah, sebagaimana di permintaan tadi sebenarnya penawaran ini akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Oke, jadi bisa kita tulis bahwa jumlah barang yang ditawarkan ini merupakan fungsi dari harga barang itu sendiri. Oke, harga barang substitute in production. Kemudian ada harga barang complement in production. Kemudian ada harga faktor produksi, gitu ya, atau input. Saya tuliskan sebagai cost saja, C. Kemudian ada teknologi. Oke, teknologi. Kemudian ada ekspektasi harga, dan ada jumlah penjual, gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mana di dalam PIE telah kita pelajari. Oke, nah, karena sekali lagi kita membahas tentang fungsi penawaran, di mana kita spesifiknya adalah kita membahas hubungan antara G, S, dan P ini dalam suatu hubungan yang linier, maka kita menganggap bahwa faktor-faktor yang lain ini adalah setaris paribus atau tetap. Tidak berubah. Keadaannya tertentu, gitu ya, tetap atau tidak berubah. Nah, sekarang kita akan membandingkan, nih, akan menghubungkan, nih, hubungan antara P, harga barang itu, dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, hubungan linier ini, kemudian ada sifat lain. Oke. Hubungan. Oke. Antara H dan P, itu positif. Oke. Hubungan yang positif itu, maksudnya apa, gitu ya? Ya, maksudnya ini hubungannya adalah sejalan. Jika H, jika P naik, H juga naik. Jika harga tinggi jumlah yang ditawarkan, itu akan menjadi insentif bagi produsen, untuk memproduksi lebih banyak, gitu ya. Berkebalikan dengan permintaan. Makanya, kalau kita gambarkan, hubungan antara H dan P, sorry, saya salah. Hubungan antara P dan H ini, ya akan seperti ini. Inilah kurva suplai S. Oke, gitu ya. Jadi, kalau kita tulis dalam sebuah persamaan, maka persamaannya adalah, jumlah barang yang diminta, ini adalah minus A, plus BP. Nah, ini kan kita juga bisa, bisa nyatakan dalam bentuk P ya, nanti dinyatakan sendiri. Nah, yang ingin saya bahas sekarang adalah ini. Koefisien P, P ini, mempunyai tanda yang positif, gitu ya. Ini menunjukkan tadi, bahwa hubungan antara H dan P, itu memang sejalan. Saat P-nya naik, jumlah yang ditawarkan akan semakin banyak. Saat P-nya rendah, jumlah yang ditawarkan juga akan rendah. Nah, ini yang menarik, gitu ya. Biasanya, intercept, sorry, biasanya, apa namanya, VS ini, A-nya di sini adalah minus A, gitu ya. Kenapa minus A? Ini kan kalau kita, kalau kita, apa, kita, nyatakan dalam bentuk P, ini kan berarti P, ini adalah A per B, plus per B, kan, gitu ya. H, S, gitu ya. H permintaan. Nah, kita lihat, gitu ya. Ini kan, A-Y intercept. Positif. Jadi, dia memang memotong sumbu P, ini di titik ini, gitu ya. Di titik positif, gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Ini sebenarnya yang nanti akan dipelajari di ekonomi mikro. Dan telah kita singgung, sebenarnya, di pengantar ilmu ekonomi. Perusahaan itu akan memproduksi barang, ya, jika harganya bisa menutupi average variable cost. Kalau lebih rendah dari average variable cost, maka dia akan shut down, tidak akan memproduksi, kan, seperti itu. Jadi, pada tingkat harga tertentu saja dia akan memproduksi. Ya, makanya, dia bersamanya adalah H, S sama dengan minus A plus B, B. Minus A menunjukkan tadi, gitu ya, adanya pada harga tertentu saja perusahaan akan memproduksi. Dan B tadi, positif, menunjukkan hubungan antara B dan H adalah positif. Ini kalau kita teruskan, kan seperti ini, ngembarnya, gitu ya. Gitu ya. Tapi biasanya kita hanya nyatakan dalam sum positif, gitu ya. Jadi, gambar supply-nya seperti ini. Ya, H sama dengan min A plus B, B. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Oke, contoh soal. Oke, contoh soal, misalnya nih, kita mempunyai, fungsi penawaran. Ini bisa G, bisa G, S gitu ya. Saya nyatakan dalam G aja sebagai bentuk umumnya. Minus 10 tambah 2B misalnya, gitu ya. Soal, yang pertama adalah nyatakan dalam P sebagai fungsi dari G. Oke, kemudian yang kedua, gambar. Misalnya soalnya seperti ini. Nah, ini sama sebenarnya sama dengan apa yang kita pelajari di persamaan garis lurus atau di permintaan tadi. Saat kita diminta untuk menggambar, kita bisa membuat suatu titik bantu yang menunjukkan hubungan antara G dan P di mana di mana misalnya salah satunya adalah 0. Oke, G nya 0. Ini lebih mudah sebenarnya, nggak harus 0 sih, gitu ya. Yang penting kita ada dua titik dan kita hubungkan. Cuman kalau 0 itu mungkin akan lebih memudahkan bagi kita. Dan mungkin gambarnya akan lebih presisi gitu ya kalau kita lihat. saat G nya 0. Oke, sebelum ke situ ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab sih. Kita nyatakan dalam bentuk P maka di sini 2P adalah 10 plus G atau P nya adalah 5 plus setengah G. Oke, sekarang kita minta untuk menggambar nih. Saat G nya 0. Oke, saat G nya 0 kita lihat persamaan yang bawah P sama dengan 5 plus 0,5 H nya 0 maka P nya adalah 5. Oke, saat P nya adalah 0 kita lihat di persamaan yang atas H sama dengan minus 10 plus 2P saat P nya 0 H nya adalah minus 10. Gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan akan seperti ini. Oke, melalui titik 0,5 dan minus 10,0 dan minus 10,0 dan minus 10,0 anggaplah ini 10 20 10 20 30 40 50 gitu ya. Oke, ini misalnya adalah 5 10 15 20 gitu ya. Melalui 2 titik. Titiknya adalah 0,5 ini dan minus 10,0 ini gitu ya. Oke, misalnya ini tinggal kita gambarkan. Oke, gambarnya akan seperti ini kalau kita hubungkan gitu ya. Oke, ini boleh kita hapus boleh enggak gitu ya yang di bawah. Oke, di bawah ini bisa kita hapus atau enggak gitu ya. Tapi, intinya gambarnya akan menjadi seperti itu. Oke, kemudian ada contoh soal lagi nih misalnya. Oke, soal yang kedua misalnya. Oke, ada fungsi penawaran. Oke, fungsi penawaran dengan sifat atau karakteristik sifat. Oke, yang pertama adalah linear. Oke, yang kedua, kenaikan satu unit harga menyebabkan kenaikan tiga unit barang yang diminta. Oke, kemudian yang ketiga karakteristik atau sifatnya adalah saat harganya 10, oke, jumlah yang ditawarkan 25. nah, kemudian kita diminta nih untuk menentukan bagaimana fungsi penawaran dari penawaran dengan sifat-sifat seperti itu. Oke, linear berarti hubungannya adalah H, bla 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 P, atau P, bla 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 P, bukan dalam bentuk P kuadrat, di kuadrat, bukan dalam bentuk bakat tiga, bukan dalam bentuk log, dan sebagainya. Punya yang kedua nih, kita lihat nih. Oke, kita mempunyai sifat bahwa setiap kenaikan satu unit harga, oke, menyebabkan kenaikan tiga unit barang yang diminta. Nah, disini kita aktifkan apa? Bahwa delta P, oke, perubahan jumlah barang yang diminta per delta P akibat perubahan harga, ini adalah tiga, setiap satu. Maka delta P per delta P yang adalah tiga. oke, delta P per delta P yang adalah tiga, atau delta P per delta P perubahan harganya yang adalah satu, menyebabkan delta P nya tiga. Delta P per delta P adalah sepertiga. Oke, dan kita perlu ingat bahwa kurva permintaan dan kurva penawaran Y nya adalah P dan horizontalnya atau S nya adalah H maka persamaannya adalah oke, kita mengacu kepada saat kita telah mempunyai suatu gradient gitu ya, maka bentuk umumnya kan Y sama dengan MX plus C gitu ya. nah ini kita perlakukan juga untuk penawaran ini gitu ya, maka P adalah MH plus C gitu ya, P M nya tadi adalah ingat M adalah ZI per delta X atau ZP per delta X maka yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan 3I ya, plus C oke, kita persamanya ini cuman yang kita belum tahu apa sih yang kita belum tahu ini nah bagaimana kita tahu dari sifatnya nomor 3 saat harganya 10 jumlah yang ditawarkan 25 jadi ini me 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 lewati titik 25,10 gitu ya kenapa 25 dulu? ya ini X nya dulu kan X sama Y ya, Y koma P oke ya tinggal kita masukkan oke P bagi 10 sama dengan 1 per 3 kali 25 plus C oke 25 2 bagi 3 itu adalah 8,33 atau 8 1 per 3 maka C nya adalah 1 2 per 3 oke ya C nya adalah 1 2 per 3 maka persamaannya adalah B sama dengan 1 per 3 H plus 5 per 3 oke atau kalau kita nyatakan dalam bentuk H maka dikalikan 3 dikalikan 3 5 kita peroleh bahwa H sama dengan 3B minus 5 atau minus 5 lepas 3B gitu ya oke oke nah inilah fungsi penawarannya oke gitu ya oke jadi sampai dengan saat ini kita sudah membahas tentang permintaan dan penawaran oke sekarang kita bahas yang ketiga yaitu keseimbangan pasang atau equilibrium equilibrium nah saat kita membahas keseimbangan pasang ini sebenarnya sesuai dengan konsep mikro atau pelaturan ekonomi sebenarnya ini adalah titik potong antara demand dan supply nah ini berapa inilah keseimbangan pasang atau equilibrium kita jadi ingatkan saat kita membahas suatu persamaan linear dan kita memotongkan suatu titik kita mencari penyelesaian nah ini sebenarnya kan adalah penyelesaian dari dua persamaan garis lurus kan penyelesaian dari suatu persamaan linear kan nah demikian juga sehingbangan pasang ini sebenarnya kan adalah penyelesaian dari dua persamaan persamaan apa persamaan permintaan dan penawaran gitu ya suatu kondisi P dan H yang menyebabkan nilainya sama antara permintaan dan penawaran kan intinya seperti itu gitu ya oke misal oke misalnya permintaannya adalah HID jumlah barang yang diminta sama dengan 200 minus 2B misalnya gitu ya kemudian penawarannya adalah H S sama dengan minus 20 plus 2B nah kita diminta nih equilibriumnya berapa nah sebenarnya kita saat ditanya equilibrium kita kan mencari penyelesaian dari dua persamaan linear R H sama dengan 200 minus 2B dan H sama dengan minus 20 plus 2B ada banyak teknik gitu ya berarti disini yang paling cepat adalah dengan menggunakan teknik substitusi H nya kita ganti dengan penawaran jadi ya H tadi adalah 200 minus 2B ini adalah untuk permintaan nah H nya ini kita ganti ini kita ganti dengan apa kita ganti dengan penawaran tadi intinya kita kan memotongkan permintaan dan penawaran atau kita tulis 200 minus 2B sama dengan minus 20 plus 2B ini kan kita mencari penyelesaian oke dari dua persamaan ketemuan nanti titik equilibrium atau kesimpangan pasar oke disini berarti 4B sama dengan 220 dan P nya adalah 55 saat P nya adalah 55 H nya berapa? tinggal kita substitusikan ke salah satu persamaan boleh ke permintaan boleh ke penawaran oke jadinya H nya berapa? H nya adalah 200 dikurangi 110 berapa? 90 nah inilah keseimbangan pasarnya atau equilibrium nya titik E ini terjadi saat K nya adalah 90 dan P nya adalah 55 oke sampai jumpa di video